Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Javanica? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Bagaimana cara membuat asam amino untuk tumbuhan Langsung saja kita buat asam aminonya ya Sobat Javanica Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu gula merah Telur Daun kelor yang sudah dipisahkan dengan batangnya M4 Air Botol Blender Pisau dan talenan Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu Kita potong kecil-kecil gula merahnya Jika sudah, kita masukkan daun kelor ke dalam blender Dan tambahkan air Jika sudah, kita blender daun kelor hingga menjadi halus Daun kelor ini mengandung 10 asam amino non-esensial Yang membantu menyalurkan nutrisi untuk tanaman Jika sudah, kita masukkan gula merahnya Gula merah yang sudah diiris tadi Satu butir telur Dan satu tutup botol EM4 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika semua bahan sudah dimasukkan, kita blender kembali semua bahan hingga merata Telur ini mengandung asam amino valin Yang mengandung protein yang baik untuk tanaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita masukkan blenderan bahan asam amino tersebut ke dalam botol untuk kita fermentasikan selama 1 bulan Asam amino yang terbuat dari daun kelor sudah selesai Jangan lupa mencobanya ya Sobat Javanica Sekian yang dapat kami sampaikan Mengenai cara pembuatan asam amino Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh